Intro Akhirnya hari yang ditunggu datang juga Karena kita sudah sebenarnya selesai itu di 2020 Dengan persiapan sebenarnya dari 2018 Nunggu pandemi turun gak turun-turun Dan akhirnya hari ini semuanya bisa menyaksikan yang ada di sini Ini adalah karya dua anak muda yang saya salut Priwila Tukang Sina dan Umay yang Ide nya tuh sebenarnya ini hanya buat short movie aja Untuk ya film pendek terus akhirnya beralih ke seri Terus aku bilang kenapa gak dijadiin film sih gitu Jadi kalau dibilang hari ini deket-dekan Dek-dekan banget Tapi Alhamdulillah semoga Banyak cerita yang bisa diambil Banyak manfaat yang bisa diambil Terutama buat para orang tua How to treat anaknya Yang mempunyai Bukan Saya gak mau bilang ini Apapun Tapi yang bilang Jika anak ada Pesan saya sih buat para orang tua Kalau anaknya punya case yang sama seperti di atas Jangan buru-buru misalnya Ngambil kesimpulan Tapi datanglah kepada yang ahlinya Oke siap tembak tangan dong Untuk produs Jadi ide kita itu dari 2019 Pertengahan Ketika itu disodorkan adalah konsep dari short movie ya Nah kemudian berkembang menjadi Buah film ketika kita Mendapatkan Ide setelah riset Bahwa ternyata Kesehatan mental itu sangat Mengkhawatirkan di kalangan belajar Maka itu Kita angkat Kenapa? Karena Dari angka yang sangat mengkhawatirkan ini Harus ada yang berani menyampaikan Bahwa itu adalah fakta Selama ini kita tidak mengetahui bahwa Menurut penelitian Jadi Tiga dari empat orang Satu dari empat orang itu Kalau kita berkumpul Salah satunya pasti Menderita penyakit mental Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi kalau saya Dua, tiga Kemudian Jorty Kumpul berpat nih Kemudian kita melihat Mereka ini waran Berarti kita yang gila Hei mas Bentar nih mas Saya yang jadi mikir berubah Makanya saya yang gila Makanya 13 drama aman Oke Jadi mungkin 13 drama itu tadi Penggambaran dari bahwa Pesan ini tidak main-main Pesan ini tidak main-main Jadi karena sangat digodoh sekali Sampai kita sendiri punya konsultan Di Bifolarkan Indonesia ya Oh iya Jadi tidak begitu saja menyampaikan Apa yang menjadi sebuah fiksi saja Tapi juga bagaimana fiksi itu Kita bungkus Kita kemas Yang dalamnya itu adalah Kemuatan pesan yang Semoga ketika Para penonton keluar dari bioskop ini Mereka tanya-tanya Kira-kira Gue warna Ya jadi sebenarnya Sedikit aku tambahin Adanya film ini juga untuk Menaikan awareness Orang-orang terhadap kesehatan mental Mungkin Kita ngomongnya tadi Dengan ketawa Dengan bercanda Tapi itu fakta yang terjadi Di lapangan gitu Maksudnya Senang banget nanti Kalau misalkan banyak orang-orang Yang hadir dan nonton Dan bisa Naikin awarenessnya mereka Terhadap kesehatan mentalnya Terima kasih telah menonton